Intro Bertempat di Hotel Atlet Senturi Jakarta, para peserta pemilihan guru pendidikan menengah dan pendidikan khusus berprestasi dan berdedikasi tingkat nasional tahun 2019 mengikuti tes profesional yang dilakukan secara online dan tes keperbadian yang dilakukan secara tertulis. Tes profesional mengawali kegiatan pemilihan guru dikmen dan diksus berprestasi dan berdedikasi tahun ini. Tes profesional ini dilakukan secara online dengan mengakses situs Kes Harlindung Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Kalau untuk kategori dedikasi itu ada 40 soal, semua materi, kalau kebetulan saya guru biologi, maka materinya tentang biologi semuanya. Pilihan ganda, 5 pilihan, kemudian langsung tersimpan. Dan hasilnya mungkin nanti bisa langsung dilihat. Menurut salah satu peserta soal tes profesional yang dikerjakan ini, sesuai dengan profesi guru mata pelajaran masing-masing, sehingga memudahkan para peserta dalam mengerjakan soal. Sesuai dengan profesi kita, ilmu faktenya kita apa, ya itu yang diujikan profesionalnya apa. Waduh, ini relatif ya, setiap orang beda-beda ya. Tetapi menurut saya, ada beberapa pertanyaan yang termasuk kategori HOTS, dan itu bagus sekali untuk mengembangkan kemampuan kita berpikir. Ada beberapa yang C1, C2, tapi overall bagus soalnya, bagus. Tes keperbadian bagi peserta GTK, Dikmen, dan Diksus berprestasi dan berdedikasi tahun ini, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sikap dan karakter keperbadian para peserta. Saya mengikuti guru kreativitas tingkat SMLB. Jadi kalau apa yang saya ikuti sekarang, saya alhamdulillah, sepertinya mengingatkan bahwa apa yang kita rasakan sesuai dengan kartu keperbadian kita, apa yang kita tuangkan di dalam soal tadi itu, ya mudah-mudahan semua itu tepat sesuai hati kita masing-masing. Jadi untuk itu, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di dalam kelas nanti atau di tempat kita nanti, terrealisasi dengan apa yang kita dapatkan di sini. Dan Alhamdulillah ini suatu masukan yang paling positif untuk kami bawa oleh-oleh pulang ke kampung kami. Ella Suele, Aris Munadar, Televisi Edukasi.